Pemirsa Fonis, satu tahun enam bulan penjara terhadap Richard Eliezer mendapat sambutan haru, tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat luas. Lalu apa implikasi dari Fonis Ringan terhadap Justice Collaborator Richard Eliezer? Kita akan membahasnya bersama Kuasa Hukum Richard Eliezer, Ronita La Pesci, Pakar Hukum Pidana Sekaligus, Juru Bicara Aliansi Akademisi Indonesia, Kang Asyap Iwan Irawan, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, serta Pengamat Intelijen Soleyman B. Ponto. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Soleyman. Selamat sore. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV dan saya juga akan sapa narasumber yang telah hadir di studio. Kang Asyap, selamat sore menjelang malam ya. Selamat sore, Pak Rana. Selamat sore, Pak Ponto. Baik, kita akan mulai dari Kang Asyap terlebih dahulu. Kang Asyap melihat kemudian putusan hakim terhadap Richard Eliezer, satu tahun enam bulan penjara, Kang Asyap. Apakah ini artinya kejujuran ternyata masih berbanding lurus dengan keadilan, Kang? Ya, yang pertama saya apresiasi penghargan setinggi-tingginya kepada majelis. Teman-teman, rekan sejawat saya, union-union saya, saya doain mudah-mudahan Anda menjadi hakim agung. Kami doakan karena Anda ada keberanian menjatuhkan kemarin hukuman dan sekalian juga ada keberanian memberikan apresiasi. Terlepas saya juga masih penasaran. Kalau saya sih pengennya bebas, lepas. Tapi sudahlah kita hormati resi dikata properat habitur. Nah, bagaimana ini akan menjadikan? Pertama, akan menjadikan tadi, astarnya kan eksekutor, silahkan kemudian justice koperator, mudah-mudahan jadi motivator. Motivatornya apa? Memberikan motif-motif kepada para jilis-jilisnya berikutnya untuk kita menyelesaikan masalah di Republik ini. Supaya kita selesai ada beban. Itu yang pertama. Kedua, kejujuran ini ternyata di Republik dihargai. Terlepas saya berbeda tentang selamat hukuman, kan? Kalau saya pengennya lepas atau bebas. Satu tahun, enam bulan, saya pikir kita hargai lah itu putusan pengadilan. Karena mungkin banding, mungkin kasasi. Artinya apa? Bagi siapapun kelak yang akan jadi JC, walaupun dia orang kecil, pemikirannya, kesahajaannya, tapi dia ada keberanian. Itu yang seribut. Bahwa keberanian, kejujuran adalah keadilan tertinggi. Sekarang disampaikan, dan bayangkan di Republik ini, tidak pernah ada seorang pembunuh atas penerjabatannya mendapat apresiasi. Dan apresiasi dari mama. Mama itu kemudian juga dari, kami dari Aliansi Akademisi Indonesia. Itu juga guru besar-guru besar, begawan-begawan yang dikenal di kampus, killer-killer. Artinya apa? Semua memberikan motivasi kepada IC, hadapi Anda tidak sendiri bersama kami. Dan ternyata yang lebih saya berharu itu, ternyata surat kami, Aliansi Akademisi Indonesia, dipertimbangkan oleh Akademisi Indonesia. Justru itulah kalimat terakhir yang awalnya saya agak mengerikan. Jangan-jangan tetap. JPU kan yang paling ringan. Paling ringan setelah mati, 20, 15, 13, saya pikir tetap 12. Ternyata di luar 2 ga'an, 1 tahun, 6 bulan. Sekali lagi, terlepas, saya pengennya bebas amal atas. Tapi itu sepertinya kehormatan, dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini pembelajaran sangat berharga. Oke, Kang Asep juga kan mantan hakim seperti itu. Dengan kata disebutkan mengenai amikus kure ini. Apakah memang selama ini berpengaruh signifikan terhadap alur pikir hakim ketika kemudian memutus perkara? Ya, ada yang mengatakan amikus kure itu ada tidak ada kerjaan. Itu karena mereka tidak pernah baca putusan. Ada lebih dari 8 putusan, tapi paling gampang itu perkaranya Prita. Perkaranya, kan dulu mantan presiden Soeharto. Perkaranya yang paling gampang lagi, salah satu direktur BUMN. Ya, itu dibebaskan juga. Karena adanya sahabat peradilan. Nah, bagi mereka yang belum pahat, itu sahabat peradilan, entah jabatannya mantan petinggi hukum, atau jabatannya guru besar, bacalah dengan tetim. Bahwa perkembangan keadilan yang tadi sangat bagus, sangat bagus, kali ini saya katakan jenius hakim mempertimbangkannya. Jadi, ini bukan bentuk intervensi dari kadak kami, ahli sekedamaian. Tapi, mereka harus mengatakan rasa keadaan tubuh dalam masyarakat. Tidak hanya emak-emak yang ngurusin dapur, emak-emak yang ngurusin kampus, turun, mengingatkan. Soal peradilan, soal peradilan kuat. Dan itu pertimbangannya bagus. Ini bukan bentuk intervensi, ananya bentuk tanggung jawab, perhatian, katanya. Kepada kami, pengadilan, mengingatkan pengadilan. Dan itu sangat pertimbangan, sangat bagus sekali. Sekali lagi, dan ini baru pertama kali. Jadi, lebih dari sepuluh. Jadi, tolong bagi mereka mengatakan, ini nggak ada, ya, sekolah dulu ya. Oke, tapi ini kemudian menjadi pertimbangan hakim, ternyata pada saat itu. Dengan bagus, dengan bagus sekali hakim mempertimbangkan kalimat itu. Oke, baik. Pak Soleman, bagaimana kemudian Anda menilai jalannya persidangan, terutama sidang fonis, mulai dari Ferry Sambo, hingga terakhir Richard Eleizer. Apakah Anda menilai hakim bisa membuktikan bekerja independen, bebas dari intervensi, terutama kan kemudian ramai dibicarakan menilai gerakan bawah tanah? Jawaban dari Pak Soleman, kita tahan dulu, kita akan ikuti jadwal berikut terlebih dahulu. Kemudian, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Soleman. Dengan kemudian melihat jalannya persidangan, terutama sidang fonis, sejak Ferry Sambo, hingga terakhir hari ini Richard Eleizer yang difonis satu tahun enam bulan penjara. Apakah menurut Anda hakim bisa membuktikan memang bekerja independen, bebas dari intervensi, terutama kemudian kan banyak yang dibicarakan mengenai gerakan bawah tanah sebelum sidang fonis ini dilakukan? Ya, betul sekali. Jadi saya juga harus menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para hakim. Karena mereka telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan keyakinannya. Mereka sangat sadar bahwa seluruh dunia, bukan Indonesia, seluruh dunia melihat apa yang sedang mereka lakukan. Dan mereka membuktikan bahwa mereka bebas dari intrik-intrik, bebas dari gerakan bawah tanah yang sudah terlihat ada. dan mereka menyatakan bahwa betul-betul mereka menjadi garda terdepan untuk keadilan. Dan apa yang mereka lakukan ini sangat bagus. Masyarakat mengerti bagaimana kalimat-kalimat yang digunakan itu sangat merayat, semua bisa mengerti dengan baik. Sehingga putusan yang diambil itu betul-betul bukan hanya dirasakan, tapi juga dimengerti bahwa memang seharusnya sedemikian itu. Itulah para hakim yang ada sekarang ini yang mengadili kasus Sambo ini. Kita harus beri penghargaan yang setinggi-tingginya. Ini memperlihatkan bahwa masih ada keadilan di Indonesia yang selama ini sudah mulai pudar. Pak Soleman tadi dengan Kang Asef sempat berbicara mengenai sahabat pengadilan ataupun Amikus Kurei. Dari pandangan Anda, apakah kemudian langkah ataupun strategis Amikus Kurei ini setidaknya bisa sebetulnya mengurangi adanya intervensi dari pihak lain ataupun gerakan bawah tanah yang kerap dibicarakan beberapa waktu lalu? Itu bagi saya sangat bagus karena itu menambah wawasan para hakim. Kan tidak ada salahnya orang-orang yang sudah pernah merasakan pengalaman terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya untuk memperkaya pengetahuan hakim. Kalau diintelijen bilang itu menambah intelijen dasar. sehingga untuk memutuskan perkara yang sedemikian besar ini hakim mendapatkan data yang sebanyak-banyak apalagi dari senior-senior yang sudah lebih dahulu melakukan hal-hal seperti ini. Pengalaman itu kan tidak harus kita lakukan tapi kita bisa menggunakan pengalaman dari orang lain. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Asef dan kawan-kawan itu. Oke, baik selanjutnya kita akan sapa Pak Hasto yang telah bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat malam Pak Hasto Selamat malam Mbak Fitri Selamat malam Pak Suleman Ponto Selamat malam Pak Hasto Malam Pak Hasto Pak Hasto hakim akhirnya menggabungkan status JC dari Eliezer Hakim menghargai kejujuran Eliezer yang membuat terang kasus ini bagaimana kemudian tanggapan LPSK? Ya ini kami kan sejak sebelumnya sudah mempunyai harapan ya bahwa kasus Sambo Eliezer ini bisa menjadi bahan pembelajaran lah bagi kita semua baik masyarakat awam maupun masyarakat penegak hukum juga masyarakat hukum di Indonesia tentang paradigma baru di dalam sistem peradilan bidana kita diantaranya paradigma baru ini mengakui adanya satu subjek baru yang bisa dilindungi oleh satu lembaga negara yang ini LPSK itu yang disebut sebagai justice kolaborator jadi putusan hakim ini kecuali memenuhi rasa keadilan yang secara substantif dituntut oleh masyarakat yang terrepresentasikan dari dukungan-dukungan publik dan juga teman-teman yang mengajukan amicus kureia itu juga merupakan pengakuan tentang subjek baru ini dan ini kita harapkan akan menjadi tonggak sejarah bagi penegakan hukum di masa depan tentang adanya subjek baru yang bisa dilindungi oleh negara dalam agen justice kolaborator Pak Astor padahal kan sebelumnya jaksa ini kan sempat mengesampingka mengenai JC tersebut namun JC menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan fonis ini artinya dampaknya bagi LPSK ataupun bagi orang-orang yang memang berniat untuk menjadi justice kolaborator mengungkap sebuah kasus ini akan seperti apa ya ini kita harapkan menjadi apa perangsang bagi calon-calon justice kolaborator yang lain dimana dia bukan pelaku utama dimana dia mempunyai kesaksian yang signifikan terhadap proses pengungkapan kebenaran melalui pengadilan itu bisa berani memberikan pengakuan dan berani menjadi jasih kolaborator karena dilindungi oleh negara dan diakuli oleh negara ini yang nilai lebih dari utusan hakim ini dan kita apresiasi hakim yang sudah berdasarkan pertimbangan objektif maupun subjektifnya memberikan putusan yang demikian baik pada Eliezer ini oke baik kembali ke Kang Asep masih kita berbicara mengenai JC apakah kemudian putusan hakim hari ini banyak yang menilai dianggap sebagai history maker karena kemudian bagaimana hakim mengabulkan status JC dari Richard Eleizer dan kemudian melindungi JC ini dengan hukuman yang minimal hukuman ringan satu tahun enam bulan penjara ya tepat ini sejarah peradilan tidak di Indonesia tidak hanya sejarah peradilan sejarah hukum di dunia ada seorang pembunuh atas perintah jabatan terlepas pasal 51 berbira dengan hakim tapi diakui kejeseannya hukumannya juga mendapat keringanan daripada yang lain yang tadi benar-benar kata Pak Hasto mudah-mudahan muncul icat-icat berikutnya jadi saya katakan lagi mendapatkan motivasi kepada icat-icat berikutnya bahwa Anda akan dihargai oleh LPSK dengan status JC kalau Anda jujur dan bekerja sama dan Anda juga nanti oleh hakim juga mendapatkan putusan yang ringan gitu kan itu pilihan paling ringan kan dari mana-mana yang lain artinya apa bahwa semua kejadian ini membuktikan kepada kita yang lebih penting adalah apa bahwa kejujuran di Indonesia ini dihargai dihormati dan dijadikan putusan tadi dalam bahasa hukum saya agak lupa ya tapi ini adalah penentu sejarah hukum bahwa ada seorang terdakwa tidak hanya diakui oleh lembaga namanya perlindungan itu LPSK juga oleh publik publik tidak hanya masyarakat kecil tapi para akademisi juga yang menghormati biasanya kan para akademisi kayak bahwa bibirnya muntah kemari kan tapi ternyata mendapat apresiannya sangat tinggi makanya saya bilang terima kasih saudara-saudara kawan para hakim mudah-mudahan Anda mendapat perlindungan Allah SWT dan Anda menjadi hakim-hakim karir yang kelak di Mahkamah Agung oke baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan terutama mengenai implikasi vonis ringan terhadap peradilan di Indonesia tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan telah bergabung bersama kami kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi selamat malam Bang Roni selamat malam Pak selamat malam Pak Sip selamat malam Pak Suleman Pak Astor baik Bang Roni sudah bertemu lagi dengan Eliezer pasca sidang ataupun sudah berkomunikasi lagi dengan Eliezer saat ini belum Mbak karena saya tadi mendampingi keluarga kami berkumpul melakukan doa bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lewat putusan pengadilan persidangan hari ini jadi tadi saya masih bersama keluarga kami mengadakan doa bersama jadi kami belum ke Baris Grim karena memang kan dari kemarin karena menunggu persidangan ini kami kurang istirahat semuanya Mbak jadi baik Bang Roni kalau kita lihat kan fonis hukuman terhadap Eliezer ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan empat terdakwa lain bagi kuasa hukum sendiri ini adalah keadilan yang setimpalkah atas kejujuran Eliezer betul bahwa ini adalah anugerah tonggak sejarah penegakan hukum yang ada di Indonesia seorang justice collaborator di dalam putusan majelis sakit mengakomodir atau menerima justice collaborator dan ini sudah sesuai dari harapan kami tim penasihat hukum bersama keluarga dan juga bersama Richard Richard tadi sebelum persidangan sudah sampaikan kepada saya bang apapun keputusannya saya ikhlas saya siap menerima dan ketika tadi kita mendengar keputusan kita semuanya kaget ya bahwa keputusannya jauh di bawah keputusan dari jasa penuntut kami sangat bersyukur bahwa hakim sebagai wakil Tuhan penjagaan terbang keadilan yang kami berusaha keras memperjuangkan keadilan Richard Eliezer dari proses penyidikan kemudian penuntutan kemudian dalam proses perjalanan persidangan ketika kita hanya bertahan saja tapi selalu diserang selalu disampaikan bahwa keterangannya berdiri sendiri tetapi hari ini disampaikan oleh lewat keputusan majelis hakim bahwa Richard Eliezer dengan berani konsisten dia mengatakan apa yang sebenarnya dan hari ini disampaikan sebagai justice kalau boleh tak melalui pesan pengadilan baik Bang Roni tadi ada katakan juga memang fonis ini putusan hakim sendiri jauh di bawah tuntutan dari JPU dan ini sudah sesuai dengan harapan dari kuasa hukum artinya apakah akan ada atau tidak langkah lanjutan dari kuasa hukum artinya misalnya banding ke pengadilan berikutnya atau seperti apa ya kami dari tim penasihat hukum memang belum membicara langsung dengan Richard tapi tadi setelah persidangan kami berdiskusi bersama tim kami putuskan untuk menerima keputusan dari majelis hakim hari ini tapi kan masih ada proses hukum kita melihat bahwa disini ada hak dari jaksa pengundi kemum untuk melakukan banding tapi nanti kita lihat bagaimana keputusan dari jaksa pengundi kemum dua proses yang sedang berjalan saat ini adalah kami mensyukuri atas putusan majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan yang bisa memberikan rasa keadilan dan juga rasa keadilan buat masyarakat luas oke ada tanggapan tersendiri mengenai langkah Amicus Kurai ini Bang Roni tentunya Richard tadi sebelum persidangan dia sampaikan kepada saya Bang tolong sampaikan terima kasih untuk Aliansi Akademisi Indonesia yang mengajukan Amicus Kurai dan juga beberapa organisasi ada ICJR dan juga beberapa ikatan alumni universitas yang ada di Jakarta juga yang mengirimkan Amicus Kurai dari Universitas Atma Jaya Jakarta dan beberapa universitas yang lainnya Richard sampaikan bahwa terima kasih banyak bahwa hubungan dari pekan-pekan yang mengirimkan Nikus Kurai sahabat pengadilan ini sangat berarti untuk Richard PSF kalau kita lihat di dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menjadi pertimbangan bahwa Amicus Kurai juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana di dalam Pasal 5 tersebut adalah Hakim wajib menggali rasa keadilan nilai-nilai keadilan yang ada di tengah masyarakat ini adalah pekutungan publik yang secara natural yang kita lihat dari profesor dari para akademisi para doktor ini yang kita sudah tidak nyangka sebenarnya Mbak saya dan keluarga juga tidak nyangka begitu banyak dukungan yang mengalir untuk riset atas kejujurannya dia dan ini menjadi sejarah penegakan itu menjadi tercatat bahwa kejujuran seseorang menjadi justice column letter ini dihargai dan ditetapkan di dalam keputusan dalam Majelis Hakim di dalam persidak bang Rony kita mundur dulu sedikit ke beberapa hari kebelakang sebelum ponis hari ini dalam dua sidang ponis sebelumnya kan kami berani menjatuhkan ponis yang lebih berat dibandingkan tuntutan JPU apakah ini sempat menimbulkan kekhawatiran bagi tim kuasa hukum bagi Eliezer sendiri kami sebagai manusia biasa tentunya kami adalah satu hati ketika Richard Eliezer dituntut 12 tahun dan juga ketika kami mendengar keputusan pendakwa yang lainnya dimana keputusan tersebut ultrapetita yaitu jauh di atas tubuh penjaksa sebagai manusia biasa tentunya kami ada kekhawatiran Richard juga kekhawatiran tapi Richard malah yang menguatkan kami tim penasih kukum dan keluarga bahwa dia sampaikan bahwa tidak usah khawatir banyak berdoa tenang saja bahwa pasti Tuhan akan tolong Tuhan akan menggerakkan hati dari Majelis Hakim dan hari ini kita lihat bagaimana kita lihat ini seperti mujizat buat kami ini anugerah buat kami dan kami juga berterima kasih juga kepada keluarga Almarhum Yusua yang di dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa yang menjadi meringankan Richard Heiser karena sudah dimaafkan oleh orang tua dari Almarhum Yusua ini merupakan hal yang baik dimana kita sesama Nasrani tentunya saling mengampuni saling memaafkan ini menjadi hal positif menjadi nilai yang bisa kita lihat bersama oke baik baik Bang Rody kita ke Pak Hasto terlebih dahulu Pak Hasto untuk E-Laser sendiri sampai kapan berada di bawah pelindungan LPSK ya kewajiban LPSK di dalam mengawal seorang jasih collaborator ini tidak berhenti ketika putusan itu inkrah bahkan kami tetap wajib memberikan kepastian akan keamanan yang bersangkutan ketika yang bersangkutan menjadi narapidana penempatan tempatnya dimana oleh karena itu kami akan berkoordinasi dengan Dirjen PAS dan juga Kepala LAPAS dimana nanti akan ditempatkan bagaimana tentang teknis perlindungan yang bisa kita berikan kepada E-Laser ini selain itu karena hak seorang jasih kolaborator itu bukan hanya keringanan hukuman tetapi juga akan mendapatkan remisi-remisi khusus juga pembebasan bersyarat nantinya itu juga kita akan dampingi tetap dan akan kita rekomendasikan dan kita berjuangkan untuk itu Pak Sok kita lihat di suasana ruang sidang siang tadi dimana pada saat vonis hakim ataupun sidang vonis E-Laser ditutup oleh ketua majelis hakim ini nampaknya LPSK kemudian sigap bergerak melindungi Richard E-Laser bisa Anda ceritakan situasi seperti apa saya sendiri tidak hadir di pengadilan mbak tetapi menarut laporan dari teman-teman yang ada di sana memang tadi sempat terjadi agak chaos terutama di luar ruang sidang jadi ada wartawan yang juga mendesak untuk masuk dan juga di luar terjadi kegaduhan begitu dan kita kan tidak tahu ini yang hadir di sana ini siapa saja kan kita tidak bisa tahu persis oleh karena itu yang diutamakan oleh LPSK bagaimana mengevakuasi dan menyelamatkan LISR ini yang utama jadi itu yang kami lakukan baik kita kembali ke studio bersama Kang Asep Kang Asep ini kan masih ada sebetulnya proses hukum berikutnya karena hak untuk banding tidak hanya dari terdakwa tapi juga dari jaksa seperti itu kan tapi apabila kita melihat posisi jaksa ini kan sebetulnya perwakilan keluarga korban dan juga negara tapi kan dalam pertimbangan hakim saja disebutkan bahwa keluarga korban keluarga Yosua sudah memaafkan Richard Eliezer artinya dalam kondisi seperti ini perlukah jaksa menempuh upaya banding yang pertama maupun terdakwa atau penasihat hukumnya biasanya 2 per 3 atau setengah itu jaksa mengajukan upaya hukum kan sering saya katakan jaksa kan tidak seharus menuntut kalau sekarang ada konsep baru LPSK adalah sebagai JC dan itu diakui luntutan hukumannya ngapain sih jaksa harus memaksakan diri banding tapi ya hak jaksa karena mungkin jaksa berpegang 2 per 3 dong setengah dong ini kan jauh sekali 12 ke 1 tahun setengah tapi ya sekali lagi kalau memang banding gak ada masalah itu hak para pihak cuman kan harus diperhitungkan oleh jaksa kalau jaksa yang mengajukan banding nah jangan salahkan pengadilan lagi kalau di pengadilan tinggi malah dibebaskan tidak tutup kemungkinan ya bisa lebih turun lagi mungkin juga sama atau tidak tapi saya pikir ya sekarang kan menurut saya ya pertimbangan hakim pengadilan Jakarta Selatan itu sudah bagus jadi bagaimana secara filosofis juridis komisologis tapi yang menarik itu kalau yang depannya itu udah biasa lah konvensional justru yang baru ketika mempertimbangkan rekomendasi LPSK sahabat peradilan itu yang baru yang jujur aja saya katakan zaman saya gak ada itu kan baru lahir 2014 ya tepatnya yang undang LPSK yang baru itu dengan pertimbangannya sangat bagus nah kalau ketika itu kan udah kata saya bilang motivator nah tapi kalau jaksa masih mau ke-ke seperti kemarin dituntutannya tidak mengakui JC-nya dan tidak mencantumkan atau tidak rekomendasi ya monggo karena itu hak kita gak bisa memaksa nah cuman masalahnya nanti ketika jaksa mengajukan banding tidak banding pasti jaksa kalau yang 4 kan kalau yang 4 kan sekambungan sampai RR pasti karena sudah dipenuhi lebih nah pasti kan pihak itu mengajukan banding terdakwa yang lain itu nah persoalannya kalau sekarang Roni udah menyatakan menunggu Eliser kan tidak banding cuman sampai sekarang tunggu kita seminggu jaksa mengajukan banding atau tidak tapi monggo silahkan itu kita bisa paksa ya oke Bang Roni sendiri seperti apa harapannya terhadap langkah jaksa berikutnya ya terkait dengan langkah dari jaksa penuntut umum kan memang mempunyai hak untuk mengajukan banding ya tapi kan dalam hal ini kita melihat bahwa ada diskresi juga dari jaksa penuntut umum bisa menggunakan diskresi apakah mengajukan banding atau tidak ada beberapa praktek putusan pengadilan juga pun jaksa tidak mengajukan banding itu merupakan hak diskresi dari jaksa penuntut umum dan kalau kita lihat bahwa di dalam penuntutan jaksa juga kan berkaitan dengan kemanfaatan hukum ya kemudian bagaimana hati nurani ya sering diulang-ulang oleh jaksa agung kemudian kita lihat bahwa apakah ini ases penuntutan umum ini apakah bisa bisa mewakili rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat ya tentunya kami berharap bahwa jaksa tidak memajukan banding tetapi itu adalah hak dari jaksa penuntut umum sesama di dalam proses persidangan kami menghormati kami menghargai bahwa rekan jaksa penuntut umum sudah melaksanakan tugas yang sebaik mungkin ya terkait dengan berbeda pandang hal yang seperti biasa saja dalam persidangan baik terakhir kita ke Pak Soleman catatan Anda catatan tambahan Anda terkait persidangan hingga kemudian kita sampai pada sidang fonis terakhir terhadap Richard Eleizer ini ya catatan saya untuk persidangan ini ini betul-betul persidangan yang diikuti oleh seluruh masyarakat dan disini betul-betul sudah kita bisa melihat dalam sidang ini sudah ada keadilan secara formil keadilan secara material dan sekarang keadilan rakyat hari ini kita lihat itulah catatan saya oke baik terima kasih Pak Soleman terima kasih Kang Asep dan juga Bang Roni serta Pak Hastot telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News terima kasih telah menonton